Kitab Yeheskiel, Pasal 47 Air mengalir dari baik Tuhan Orang itu membawa aku kembali ke jalan masuk baik Tuhan. Aku melihat air keluar dari bawah ambang pintu gerbang sebelah timur rumah Tuhan. Bagian depan rumahnya menghadap ke timur. Air mengalir dari bawah bagian selatan rumah Tuhan, dari bagian yang selatan dari mezbah. Orang itu membawa aku keluar melalui pintu gerbang utara dan kemudian keluar dan sampai pada pintu gerbang sebelah luar pada bagian timur. Air mengalir keluar pada bagian sisi selatan tangga. Orang itu berjalan di sebelah timur dengan sebuah penggaris di tangannya. Ia mengukur 500 meter. Kemudian dia mengatakan kepadaku untuk berjalan melalui air di tempat itu. Air hanya sedalam pergelangan kaki. Ia mengukur yang lain 500 meter. Kemudian dia mengatakan kepadaku untuk berjalan melalui air di tempat itu. Di sana air mengalir hingga lututku. Kemudian dia mengukur yang lain 500 meter dan mengatakan kepadaku untuk berjalan melalui air di tempat itu. Di sana air telah sampai ke pinggang. Ia mengukur yang lain 500 meter. Tetapi di sana air terlalu dalam untuk diseberangi. Sudah menjadi sungai. Air sudah cukup dalam untuk berenang. Telah menjadi sungai yang terlalu dalam untuk diseberangi. Kemudian orang itu berkata kepadaku, Anak manusia, apakah engkau memperhatikan atas hal-hal yang kau lihat? Kemudian orang itu membawa aku kembali sepanjang tepi sungai. Ketika aku berjalan kembali sepanjang tepi sungai, aku melihat sangat banyak pohon pada kedua tepi air. Katanya kepadaku, Air itu mengalir ke timur, ke lembah Arabah. Air itu mengalir ke dalam laut mati, sehingga air dalam laut itu menjadi segar dan bersih. Banyak ikan dalam air itu, dan semua jenis binatang hidup di sungai itu. Engkau dapat melihat penjala ikan berdiri dekat sungai pada semua jalan mulai dari Engedi sampai Eneglaim. Engkau dapat melihat mereka melemparkan jalannya dan menangkap banyak jenis ikan. Di sana ada ikan sebanyak jenis ikan di laut mati dan di laut tengah. Rawa-rawa dan paya-payanya tidak akan tawar dan akan menjadi tempat mengambil garam. Semua jenis buah, pohon-pohonan akan tumbuh pada kedua tepi sungai. Daunnya tidak pernah layu dan jatuh. Buah tidak pernah berhenti pada pohon-pohonan itu. Pohon-pohon akan berbuah setiap bulan karena air untuk pohon-pohon datang dari rumah Tuhan. Buah dari pohon-pohon menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Pembagian Tanah Untuk Suku Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Inilah batas-batas untuk membagi tanah di antara dua belas suku Israel. Yusuf akan memperoleh dua bagian. Kamu akan membagi negeri itu dengan sama. Aku telah berjanji memberikan tanah itu kepada nenekmu yangmu. Jadi, aku memberikan tanah itu kepadamu. Inilah batas-batas tanah itu. Di sebelah utara, mulai dari laut tengah melewati jalan ke Hetlon, berbelok menghadap Hamad dan terus ke Zedat, Berota, Sebraim yang menjadi batas di antara Damsik dan Hamad, dan Hazar Enon yang ada pada batas Hauran. Jadi, batas itu akan terus dari laut ke Hazar Enon pada batas utara Damsik dan Hamad. Itulah batas-batas sebelah utara. Pada bagian timur, batas itu terus dari Hazar Enon di antara Hauran dan Damsik dan terus ke Sungai Yordan di antara Gilead dan Tanah Israel. Ke bagian timur laut dan semua jalan ke Tamar. Itulah batas sebelah timur. Pada bagian selatan, batas itu terus dari Tamar ke semua jalan menuju mata air di Meribah dekat Kadesh. Kemudian terus sepanjang Sungai Mesir sampai ke Laut Tengah. Itulah batas sebelah selatan. Pada bagian barat, Laut Tengah akan menjadi batas semua jalan ke daerah di depan Lebo Hamad. Itulah menjadi perbatasanmu di sebelah barat. Jadi, kamu akan membagi negeri itu di antaramu untuk suku Israel. Kamu membaginya sebagai hak milik untuk dirimu sendiri dan untuk orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu dan yang telah mempunyai anak di tengah-tengahmu. Orang-orang asing akan menjadi penduduk asli. Mereka menjadi sama seperti kelahiran Israel. Kamu akan membagi beberapa tanah untuk mereka di tengah-tengah suku Israel. Suku tempat mereka tinggal harus memberikan kepadanya beberapa tanah. Demikianlah firman Tuhan Allah.